Yang ke-6 dari rukun-rukun iman adalah beriman terhadap takdir, takdir Allah. Kita beriman dengan 4 tingkatan takdir yang disebut oleh para ulema. Kita beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Kita juga beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pena untuk mencatat segala sesuatu. Semuanya sudah tertulis. Nah, al-thalitha al-Masyi'ah. Yang ketiga adalah beriman tentang adanya kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, jika Anda ingin berangkat ke pasar. Jika Allah berkehendak, Anda berangkat ke pasar. Maka Anda akan berangkat ke pasar. Tetapi jika Allah tidak berkehendak hal tersebut, maka pastinya Anda tidak akan jadi berangkat ke pasar. Yang keempat, perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti manusia. Kita harus mengimani 4 tingkatan qadar dan qadar ini. Kita berhusnudan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berperasangka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memilih aku sebagai penghuni surga. Berdoa kepada Allah agar kita dijadikan termasuk dari golongan orang-orang yang bahagia dan tidak dijadikan dari golongan orang-orang yang merugi. Beramal dengan amalan para penduduk surga dan tidak beramal dengan amalannya para penduduk ahli neraka.